Di sini kita punya persamaan Y sama dengan fungsi F dalam X yaitu 4 tambah 3X dikurangi X maka 3 ditanyakan nilai maksimum dari fungsi F dalam X maka pertama-tama kita harus mencari terlebih dahulu turunan pertamanya jadi F aksen dalam X turunannya adalah 4 itu 0 3X itu turunannya adalah 3 kemudian min X pangkat 3 itu adalah min 3X kuadrat nah perlu kita ingat jadi cara mencari nilai maksimum itu jika turunan pertama dari fungsi F dalam X itu sama dengan 0 maka kita sama dengankan jadi 3 min 3X kuadrat sama dengan 0 di sini kita bisa keluarkan min 3 nya jadi X kuadrat min 1 sama dengan 0 kemudian min 3 nya ini bisa hilang ya X kuadrat min 1 sama dengan 0 kita faktorkan X ditambah 1 kali X min 1 sama dengan 0 maka kita punya X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1 nah di soalnya ini kita punya batasan yaitu X lebih besar sama dengan 0 maka yang X sama dengan min 1 ini tidak termasuk kita punya X sama dengan 1 nah kalau sudah ketemu X nya sama dengan 1 maka kita bisa masukkan ke persamaan awal jadi kita substitusikan X nya sebagai 1 jadi 4 ditambah 3 dikali 1 dikurangi 1 pangkat 3 maka 4 ditambah 3 dikurangi 1 7 dikurangi 1 adalah 6 maka 6 ini adalah nilai maksimumnya jadi jawabannya adalah yang C sampai jumpa di pertanyaan berikutnya selamat menikmati